Punyil, kita belajar bersama... Waduh, kita di mana nih? Kok banyak kelapa sih? Lihat tuh, sampai satu sungai tertutup kelapa. Terus, angkut kelapanya sampai pakai alat berat segala. Pindahkan ke dalam kapal pengangkut. Tebak, kita ada di mana? Nah, oke. Punyil kasih tahu langsung ya. Kita ada di salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia. Namanya Desa Penjuru Kecamatan Seiguntung, Provinsi Riau. Penduduk desanya juga hidup dari buah kelapa. Tuh, lihat. Banyak ibu-ibu yang sedang menggulung rambut. Eh, salah. Menggulung serabut. Tepatnya serabut kelapa alias koko fiber. Ayo tebak, mau dibuat apa? Come on. Kita lihat sama-sama. Koko fiber atau serabut kelapa dari kulit kelapa ini ternyata bisa dijadikan bahan baku pembuatan sofa. Tapi sebelum itu, yuk kita cari tahu cara pengelolaan koko fiber itu seperti apa. Oke, pertama masukkan pasukan kulit kelapa ke alat penggilingan melalui conveyor ini ya. Setiap harinya ada ribuan kelapa yang kita proses. Banyak benar. Nah, mesin penggilingan besar ini menghasilkan dua jenis serabut. Yang pertama koko fiber. Dan yang kedua, koko pit. Tuh, lihat. Kulit buah kelapa yang keras itu sekarang menjadi rambut-rambut kasar berwarna coklat. Sekarang, kita balik lagi ke koko fiber. Jika kulit kelapa sudah menjadi serabut, langsung jemur koko fibernya di bawah sinar matahari langsung. Jemur koko fiber agar kandungan airnya yang cukup tinggi mengering sempurna. Kalau sudah kering, jadi gampang memisahkan serabut kasar dan yang halus. Karena serabut kasar, akan kita olah lagi di mesin penggiling. Wah, kayak bagu aja ya koko fiber. Pakai dijemur dan dibolak-balik segala. Lanjut, angkut koko fiber yang sudah kering ke mesin pres ya. Koko fiber yang sudah kering ini akan kita padatkan alias dipres. Caranya, masukkan koko fiber dari bagian atas ke dalam mesin yang panjang. Terus, dorong-dorong deh sampai semuanya masuk. Hop, jika sudah, hidupkan mesin pres. Wah, sudah selesai tuh. Ayo, buka tutupnya mas. Mau lihat nih bentuknya di mana. Ups, lupa. Ikat dulu ya. Oke, sudah selesai diikat. Ayo keluarkan dari mesinnya. Wah, besar banget bentuk kumpulan koko fibernya. Berat gak ya? Pasti berat. Karena satu ikat tumpukan koko fiber itu biasanya seberat 120 kilogram. Oh iya teman-teman, setiap harinya pabrik ini menghasilkan dua ton koko fiber yang diekspor langsung ke Cina dan juga menjadi bahan baku sofa. Baiklah, sekarang mari kita lihat cara pembuatan sofa. Nah, itu bapak lagi numpuk-numpukin apa tuh? Oh, koko fiber ternyata. Eh, sebelum ditumpuk-tumpuk, buka dulu ya serabut kelapanya alias koko fibernya. Biar lebih empuk nantinya. Sembari ibu-ibu ini bukain koko fibernya, si bapak menempelkan rangka kursi sofa dengan busa. Busa sofa ini gunanya untuk melindungi bagian pinggir dari kerangkanya. Selebihnya, pengisi utama sofa ini adalah si koko fiber ini. Sekarang kita isi ya bagian tengah sofa dengan koko fiber alias serabut kelapa. Perbandingan penggunaan koko fiber dan busa ini sekitar 60% sampai 40%. Makanya, untuk pembuatan satu set sofa diperlukan sekitar 10 kilogram koko fiber. Oke, selesai deh numpukin di kerangka sofa. Terutama di bagian tempat duduk, senderan tangan, dan senderan belakang. Sekarang lapisi lagi dengan busa, agar serabutnya tidak terasa pada saat kita duduk. C'mon, tes dulu keempukan sofanya ya. Empuk pak, empuk banget kayaknya ya pak. Lanjut. Proses yang terakhir adalah proses pemasangan kain. Pasang kain dengan menggunakan stapler atau pengopot. Itu loh, alat yang dipakai untuk menyatukan kertas-kertas, tapi versi yang besar. Kain ini di stapler biar gak mudah sobek pastinya. Setiap harinya, industri rumah tangga pembuat sofa ini bisa menghasilkan 50 set sofa dalam sebulan loh. Hmm, lumayan juga ya. Eit, masalah keempukan sih, gak usah ragu. Lihat saja tuh, teman kita lagi nikmatin empuknya sofa Koko Fiber ini. Sampai lompat-lompat keenakan. Wah, asik banget nih. Sudah lama banget gak main egerang dari batok lapa. Berasa main sepatu roda nih. Wih, Nyil, mainan baru nih. Pinjem dong, Nyil. Yaudah deh, ini pakai aja. Tapi hati-hati yang mainnya. Enang, Nyil. Mainan gini sih gampang. Satu, dua, satu, dua. Asik, gampang banget maininnya. Eh, pelan-pelan, Sro. Awas. Ah, aduh, 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 sakit nih. Ya, tuh kan. Sudah dibilang juga. Harus pelan-pelan, Sro. Gak mau nurut sih. Sakit nih. Siapa sih yang gak suka gorengan? Kuliner asli Indonesia memang banyak didominasi jenis goreng-gorengan. Makanya sejak dulu kebutuhan akan minyak goreng selalu tinggi. Ah, pasti kalian juga pernah kan nyobain gorengan dari minyak kelapa ini. Nah, sekarang kita cari tahu yuk. Seperti apa sih membuatnya? Terus, apa saja kelebihan dari minyak kelapa ini? C'mon! Agar bisa dibuat minyak, buah kelapa yang digunakan harus kelapa yang sudah tua. Karena daging kelapa tua lebih banyak mengandung santan. Pertama, belah buah kelapa. Lalu parut daging buahnya. Sebagai salah satu sentra penghasil kelapa di Sulawesi Utara, persediaan buah kelapa di tempat ini memang melimpah. Setiap tahun produksi buah kelapa di sini bisa sampai ratusan ribu ton lho. Wah, pantas saja kalau industri pengolahan kelapa di bumi minasa ini enggak pernah surut. Peras buah kelapa yang sudah diparut untuk mendapatkan santannya. Dari santan inilah minyak kelapa nantinya bisa diperoleh. Untuk mendapatkan minyak kelapa berkualitas, proses pemerasannya cukup dilakukan hingga tiga kali saja. Karena kalau sampai lebih, kualitasnya nanti akan turun. Oh iya, masih banyak lho orang yang menganggap santan kelapa ini banyak lemak dan enggak baik buat kesehatan. Padahal faktanya, santan kelapa justru kaya akan nutrisi yang bahkan tidak mudah hilang walaupun dimasak. Kandungan lemak omega-3 pada santan kelapa bermanfaat untuk mengurangi peradangan dan melumasi sel-sel sendi yang rusak. Jadi asal konsumsinya tidak berlebihan, santan kelapa ini bagus juga kok untuk kesehatan. Oke deh, sebelum menjadi minyak, santan ini harus dimasak dulu ya. Masak selama kurang lebih tiga jam. Semakin banyak santan, tentu bisa semakin lama pula waktu masaknya. Eh, jangan lupa aduk-aduk juga biar santan tidak menggumpal dan cepat matang. Sekarang kita kemas minyak kelapanya yuk. Kalau zaman dulu minyak kelapa dikemas dalam botol-botol bekas, nah kalau sekarang sih kemasannya sudah lebih modern loh. Di Indonesia minyak kelapa memang belum sepopuler minyak sawit. Selain harganya yang lebih mahal, banyak orang yang masih menganggap minyak kelapa itu kurang sehat. Padahal menurut hasil penelitian, minyak goreng kelapa mengandung 50% asam laurat dan 7% asam kapriat. Keduanya merupakan jenis asam lemak jenuh bersifat antimikroba yang berperan penting dalam meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu minyak kelapa juga mampu menurunkan kolesterol jahat dan mencegah penyumbatan pebulu darah loh. Jadi salah banget tuh kalau ada yang bilang minyak ini kurang sehat. Oke deh, waktunya masak-masak nih. Eh, mumpung lagi di Manado, kita cobain yuk kuliner khas sambal dabu-dabu. Biar lebih mantap, tumisnya pakai minyak kelapa ya. Nah, ini nih yang bikin juara. Saat mulai panas, minyak goreng kelapa akan langsung mengeluarkan aroma khas. Sip, sambal dabu-dabu ini selanjutnya kita pakai untuk bumbu ikan bakar. Ayo, bakar ikannya. Ikan yang dibakar dengan tempurung kelapa seperti ini rasanya beda loh. Aromanya pun jadi lebih wangi. Mantap deh. Udah jam segini, kerjaan belum beres-beres juga. Mana kelapanya banyak banget lagi. Aduh, bisa telat dan nih arisan ya. Assalamualaikum, Paipe. Waalaikumsalam. Eh, Nyil, bantuin empuk ngapa? Hah, bantuin apa, Puk? Yaelah, pakai nanya lagi. Ya marut kelapa lah, Nyil. Emang dikirampu lagi ngapain ini? Ngecek baju. Yah, gimana ya? Yaudah deh, kunyil bantuin. Nah, gitu dong.